Intro Halo Traders, jumpa kembali bersama saya Gavarensa dalam VB's Morning Call Untuk perdagangan berusaha saham Amerika Serikat di hari tadi Wall Street ditutup melemah tajam Imbas mengecewakannya laporan keuangan daripada imiten-imiten di Wall Street Tercatat Dow Jones melemah 0,83% Disusul S&P 500 yang melemah juga 0,65% Dan juga indeks Nasdaq yang melemah 0,7% Pelemahan ini diakibatkan oleh kinerja keuangan para imiten Yang anjlok akibat cuaca buruk beberapa waktu lalu Dan juga disusul dengan tingkat krus yang semakin melemah Yang menyebabkan biaya dari kinerja para imiten memengkak Sementara itu pada perdagangan berusaha asia Dibuka anjlok akibat sentimen dari Wall Street yang melemah Dimana indeks Nikkei terpantau dibuka turun 0,5% Disusul adanya rilis data perdagangan Jepang Yang mengungkapkan bahwa Jepang mengalami defisi perdagangan Sebesar 7,98 juta USD Sementara itu dari Kospi Korea terpantau indeks Kospi turun 0,2% Diakibatkan pelemahan imiten Samsung sebesar 1% Sementara itu dari Australia ASX 200 dihutup melemah 0,5% Akibat adanya rilis data consumer confidence yang menunjukkan penurunan sebesar 3,2% Untuk hari ini adanya rilis data BOJ masih akan mempengaruhi perdagangan busa Asia Yang akan terpantau sedikit mix Untuk perdagangan komunitas hari ini dimana minyak WTI sedikit meningkat Akibat adanya gejolak Libya yang semakin memanas Mengimbangi adanya penguatan cadangan minyak di Libya Namun saat ini minyak terpantau terkoreksi Akibat dari minyak yang sudah terlampau menguat selama 4 minggu terakhir Sementara itu dari komoditi emas terpantau emas sedikit menguat Akibat pelemahan busa Amerika Serikat Di prediksi emas untuk hari ini bergerak pada kisaran 1.285 sampai 1.300 per tray ounce Posisi euro terhadap USD masih kuat sebesar kenaikan 0,01% Sebaliknya dari Yen Japan yang melemah 0,06% Disusul dengan dari Pound Sterling yang melemah 0,04% Untuk perdagangan ISG hari ini ISG perdagangan kemarin ditutup anjlok akibat dari aksi profit taking Dan belum adanya sentimen positif yang akan menggerakkan ISG pada perdagangan kemarin Terpantau kemarin ISG turun 2,37% ke level 4.995 poin 995 Hal ini juga diakibatkan adanya aksi jual yang mempengaruhi periakan ISG Untuk hari ini ISG masih akan terpantau menguat terbatas di level support 4.850 hingga 4.880 Hingga level resisten di 4.930 hingga 4.975 Saham-saham yang patut dicermati untuk perdagangan hari ini adalah saham ADRO, INCO, dan KLBF Sekian untuk Vibis Morning Call untuk hari ini Semangat investasi, happy trading, dan salam Vibis